Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Agustus 2021. Tema yang luar biasa dengan judul Kamu hebat karena Allah hebat. Kamu hebat karena Allah hebat. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 1 et yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Aku akan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga. Kami semua para sahabat seperjalanan adalah orang-orang yang dibuat di dalam kualitas yang terbaik. Daripada engkau yang menciptakan kami dengan semua yang terindah terbaik. Termulia bagaimana Allah mencurahkan segala pikiran, rencananya, dan juga tujuannya atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kamu hebat karena Allah hebat. Tema yang luar biasa. Apakah ini hanya cocok buat anak-anak remaja yang berangkat untuk mencapai mimpi dan masa depannya? Atau kemudian hal ini memang berlaku untuk semua? Bagi mereka yang sudah dilansia di usia tua, apanya yang hebat? Kami sudah sakit-sakitan. Kami sudah tua. Waktu pun mungkin tidak lama lagi. Apakah seperti demikian? Tema kamu hebat karena Allah hebat. Ini berlaku untuk semua. Dari mulai nafas itu ada di dalam hidung kita. Di dalam kehidupan kita. Sampai nafas mengembuskan. Maka itu seluruh waktu kehidupan. Untuk menjalani kehebatan-kehebatan rencana Allah di dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan sedemikian luar biasa. Kita terlahir ke dalam dunia. Bukanlah sebuah kebetulan. Kita terlahir dan hidup di dalam dunia ada di dalam rancangan Allah yang sangat luar biasa. Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bahkan dikatakan dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Kalimat ini ayat ini luar biasa. Sebelum dikatakan aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum engkau keluar dari rahim ibumu. Kita mengatakan apa? Aku telah mengenal engkau. Dan aku telah mengunduskan engkau. Dan menetapkan engkau. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sahabat seperjalanan. Kita belum terlahir. Tuhan sudah mengenal kita. Kita belum ada di dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah punya tujuan yang demikian mulia atas hidup kita. Sehingga ayat ini harus kita baca berulang-ulang dalam kehidupan kita. Sewaktu kita mulai merenungkan buat apa saya hidup dalam dunia ini. Maka bacalah Yeremia 1 ayat yang kelima. Setiap kita itu dirancang oleh Allah di dalam rancang kemuliaan. Di dalam rencana agungnya. Di dalam tujuan ilahinya. Atas hidup kita. Tidak ada hidup yang menjadi sebuah kebetulan. Bagi setiap sahabat seperjalanan. Allah merancangkan perkara-perkara hebat. Dan kita mengatakan. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pemahaman nabi di sini betul untuk Yeremia. Namun juga menjadi nabi itu setiap kita masing-masing dipanggil oleh Allah. Untuk memberkati bangsa-bangsa. Artinya apa itu bangsa-bangsa? Kalau bangsa saja berarti Indonesia tempat kita tinggal. Kalau bangsa-bangsa berarti kita tidak hanya memberkati lingkup yang kecil. Tapi Allah memanggil kita untuk memberkati itu seluruh dunia. Bangsa-bangsa. Sahabat seperjalanan. Sehingga di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menghina diri. Kita tidak boleh merendahkan diri. Kita tidak boleh menganggap bahwa hidup ini hanya sebuah kebetulan. Apalagi kemudian disikapi dengan sikap pesimis. Dengan sikap frustasi. Kemudian dengan keluhan-keluhan. Karena kita lebih melihat. Tidak melihat kepada tujuan Allah yang agung. Tujuan Allah yang mulia. Kita lebih terpatok. Kita lebih terkungkung. Dan kita terbelenggu. Dan kita terpenjara. Dan kita terikat. Oleh masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Oleh problem yang ada di sekitar kita. Oleh penolakan, oleh kepahitan, oleh kemiskinan, oleh sakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Maka itu yang kita pandang. Di dalam setiap keadaan yang sulit. Allah mengatakan Tuhan sudah merancang kita. Tuhan dikatakan aku sebelum aku membentuk engkau. Sebelum engkau ada di dalam kandungan. Aku sudah menguduskan engkau. Aku sudah mengenal engkau. Dan aku akan menetapkan engkau. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi dunia ini. Sahabat seperjalanan. Dari kecil kita diajarkan. Capailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu adalah cita-cita yang luar biasa. Namun kalimat yang perlu kita pahami bersama. Capailah. Akan apa? Akan panggilan Allah. Yang terjadi kepada setiap kita masing-masing. Tidak hanya engkau dipanggil untuk memberkati lingkup yang kecil. Keluargamu, teman-temanmu, sekolahmu, lingkunganmu, kotamu. Tetapi Tuhan mengatakan. Menetapkan engkau untuk menjadi. Berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi garam bagi bangsa-bangsa. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Saya pernah berdoa kepada Tuhan. Sewaktu saya masih kecil sekali. Di dalam doa dan iman percaya saya sewaktu saya masih baru mengenal Kristus. Karena saya bukan dari keluarga orang percaya. Kelas 5 SD saya mengenal Kristus. Dan kelas 6 SD saya percaya kepada Yesus. Di dalam pertumbuhan memasuki masa SMP. Saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan. Berikanlah kepada saya karunia. Berikanlah kepada saya sebuah visi dan panggilan. Agar saya itu bisa menguasai satu bidang tertentu. Yang di dunia ini sedikit orang yang bisa menguasainya. Kalau bisa cuma saya sendiri. Nah kalimat terakhir adalah tidak perlu. Tidak perlu seperti demikian. Tapi itu mimpi saya. Itu doa saya. Ya Tuhan saya ingin punya sesuatu yang Tuhan titipkan kepada saya. Untuk bisa memberkati orang-orang banyak. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Itu doa sewaktu saya masih SD kelas 6. Di dalam musya pertumbuhan. Tuhan memberikan kepada saya. Untuk panggilan secara khusus. Yaitu menjadi pelayan anak. Pembicara anak. Dan pendeta anak. Dan Tuhan izinkan. Bahwa Tuhan mengizinkan saya memberkati. Dari ujung ke ujung negara Indonesia. Hampir seluruh provinsi sudah saya kunjungi. Dan juga Tuhan izinkan ke tempat-tempat di luar selain Indonesia. Sahabat seperjalanan. Itulah. Ada sebuah keyakinan. Keyakinan ini bukanlah sebuah kesombongan. Waktu kita meyakini Allah itu menetapkan kita. Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah itu merancang kita sebelum Tuhan membentuk dalam rahim ibu. Sebelum kita terlahir dari kandungan. Ini bukan kesombongan. Ini adalah catatan di dalam firman Tuhan. Yeremia 1 ayat yang kelima. Dan Tuhan izinkan kepada saya punya karunia yang spesifik. Di dalam analisa tanda tangan. Untuk mengenal karakter. Dan Tuhan temukan dengan orang-orang dari berbagai tempat di Indonesia. Bahkan dari luar. Untuk menolong bagaimana menolong anaknya. Menolong rumah tangganya. Menolong perusahaannya. Tuhan berikan sebuah panggilan secara spesifik. Bagi sahabat seperjalanan. Mungkin ada yang jadi dokter. Jadi penelitian. Jadi pengusaha. Jadi ilmuwan. Jadi ayah dan ibu. Jadi seliman. Jadi seorang youtuber mungkin. Jadi seorang guru dosen. Seorang pebisnis. Insinyur. Desainer. Seorang koki. Seorang apa lagi. Itu adalah bidang-bidang yang Tuhan panggil. Dan engkau dipanggil. Di dalam setiap profesi yang kita punya masing-masing. Ada Allah yang dimuliakan. Ada Allah yang ditinggikan. Ada Allah yang diagungkan. Lewat hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Buat anak-anak yang masih remaja. Mimpilah cita-cita yang tinggi. Karena kamu hebat. Karena kita punya Allah yang hebat. Allah merancang yang hebat. Sehingga menjadikan setiap kita pribadi. Sebagai pribadi-pribadi yang hebat. Buat kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan. Hambamu berdoa. Buat sahabat seperjalanan. Yang sedang sakit di rumah sakit. Ataupun di rumah. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Berdoa ya Tuhan. Untuk salah seorang. Seorang anak bimbing daripada hambamu. Yang sudah menjadi pendeta. Ayahnya meninggal dunia. Pada usia 66 tahun. Tuhan kuatkan keluarga yang ditinggikan. Berkati kami yang sedang menghadapi tantangan. Ritangan masalah. Tuhan bukakan jalan. Dan kami yang sedang memohon. Berharap sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan kamu kan. Sesuai dengan rencana. Dan waktumu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah. Kamu hebat. Karena Allah yang hebat. Kita akan memuliakan Allah. Dalam rancangan yang terbaik. Untuk setiap kita masing-masing. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.